Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat kembali di channel YouTube saya Wisnu Aribu Ponegoro. Hari ini saya akan membahas tentang desain grafis. Apa sih pengertian dari desain grafis? Definisi desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis atau gambar setelapan yang memberikan kebebasan kepada salah desainer atau perancang untuk memilih atau menciptakan atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, dan garis di atas satu permukaan dengan tujuan untuk diproduksi dan dikomunikasikan sebagai sebuah pesan. Gambar maupun tanda yang digunakan dapat berupa tipografi atau media lain seperti gambar dan fotografi. Berapa istilah dalam desain grafis. yang pertama adalah tipografi. Menurut praktis K.O. tipografi merupakan pengertian dari istilah desain tipografi adalah komponen visual dari kata-kata yang ditulis di media apapun. koran, kertas, bilbo, dan sebagainya. Jadi kalau kita bilang tipografi adalah komponen kata. Jadi dia desainnya berupa komponen kata. Contoh dari tipografi yang terlihat di sini hanya bermain dengan in spirit dengan kata-kata seperti ini. Yang kedua adalah flat design. Flat yang berarti datar adalah desain yang satu ini sekarang menunjukkan dengan eksistensinya di dalam dunia desain grafis. Dengan gayanya yang sangat simple flat design banyak digunakan pada produk-produk terkenal. Ciri-ciri dari flat design yaitu menghilangkan segala efek seperti gradiasi, bayangan, glossy, dan lain-lain sehingga terjadi bentuk flat atau datar atau simple dan perpaduan warna yang enak untuk dipandang seperti beberapa contoh flat design sebagai berikut. Desainnya gambar tanpa ada macam-macam yang lain. Biasa ini untuk menonjolkan bahwa sesuatu yang sangat simpel. Kerning. Kerning adalah istilah desain grafis yang menggambarkan jarak antara dua huruf karakter atau tanda baca atau nomor tertentu, proses kerning dilakukan biasanya untuk mempermudah orang untuk membaca kata-kata tertentu. Contoh, water with kerning. Jadi dia akan menonjolkan, memisahkan huruf per huruf, kata-perkata, kalimat tanda baca menjadi jauh dan lebih besar. Fungsinya adalah untuk menerangkan kalimat, mempertegas kalimat atau tulisan tersebut. Keempat, di dalam desain grafis dikenal dengan kalimat RGB. RGB adalah singkatan dari red, green, blue. yang seringkali warna-warna tersebut digabungkan sedemikian lupa, sehingga menghasilkan kembali susunan warna yang lebih luas lagi. RGB biasanya diaplikasikan untuk penggunaan warna onscreen, bukan cetak. Jadi di dalam onscreen saja. Hacks. Hacks adalah 6 digit nomor yang digunakan pada aplikasi HTML atau CSS dan perangkat lunak desain yang mempresentasikan jenis-jenis warna. Jadi hack itu adalah menggunakan 6 digit nomor atau angka, biasanya dalam HTML, dalam CSS, dan lain-lainnya. Monochrome. Yang ke-6 adalah monochrome. Istilah desain grafis ini digunakan ketika menjelaskan sebuah desain atau foto yang memiliki satu warna atau nuansa yang berbeda dari suatu warna. Sehat contohnya, dia hanya memiliki satu warna yaitu hitam. Setelah itu kita juga mengenal yang namanya CMYK. CMYK sendiri merupakan kepanjangan dari Saiyan Magenta Yellow Key atau hitam. CMYK biasanya digunakan untuk produk-produk cetak. Delapan, kita kenal yang namanya Color. Cool Color. Cool Color terdiri dari warna-warna seperti biru, hijau, dan ungu cerah yang memberikan kesan elegan dan tenang. Jadi Cool Color adalah warna-warna yang memberikan kesan elegan dan tenang. Opacity. Opacity adalah istilah desain grafis. Ketika membuat elemen warna menjadi transparan, semakin rendah tingkat opacity-nya, semakin transparan elemen tersebut. Dan 100% opacity berarti objeknya semakin solid, semakin terlihat. Jadi sebuah objek di dalam desain grafis kalau menggunakan opacity, objek tersebut bisa menjadi transparan dan solid. Semakin rendah opacity-nya, semakin transparan objek tersebut. Semakin tinggi opacity-nya, semakin solid objek tersebut. Cloning. Cloning adalah aktivitas menyusun beberapa objek yang berbeda, sehingga objek tersebut dapat dilihat jelas dari sudut 90 derajat. Dan bagus diambil gambar dari atas. Semakin di sudut dari atas, teknik prinsip simetris ini sangat memanjakan mata dan biasanya memakai latar belakang yang kontras. Jadi ini adalah penyusunan sebuah gambar atau objek diambil dari 90 derajat sudut pandang. Jadi sudut pandangnya diambil dari 90 derajat. Biasanya ini akan menggunakan latar belakang yang sangat-sangat kontras untuk memperkuat citra dari objek-objek yang disusun yang ada di bawahnya. Demikian pertemuan kali ini membahas tentang pengertian dari desain grafis. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like channel Youtube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.